Intro Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun Anda berada Kita kembali ketemu di acara spesial program spesial dari Judika Studio Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kematiannya di kayu salib dan kita Memperingati ini sebagai hari Jumat Agung Dan semua umat Kristiani di seluruh dunia memperingati hari ini Dan berduka untuk kematian Tuhan Yesus Tapi kita juga bersuka cita karena dia pada hari yang ketiga Kita tahu dia akan bangkit menang melawan maut Dan dia sudah menyelamatkan kita semuanya umat manusia yang berdosa Hari ini Judika Studio spesial memperingati Jumat Agung Ada bintang tamu kita yang belum pernah masuk ke Judika Studio Dan Denny dekat sekali dengan saya Bahkan kita masih satu rumah Ini kakak saya Kakak saya nomor 4 Eh nomor 5 Jadi kita ada 7 bersaudara Saya nomor 6 Ini kakak saya nomor 5 Namanya Ernita Buru Sihotang Biasa dipanggil Mama Nimo Tepuk tangan dong buat Mama Nimo Oke dan Hari ini kita akan bertrio Bersama adik saya yang paling kecil Kalau orang Batang bilang siap budan Itu Tiroi Sihotang Pak Os Kayak Pak Hotman ya tinggal kurangin aja Kurang cincin aja Sudara-sudara aku Oke hari ini kita masih ditemani dari Deo Moraben Walaupun gak semua dari kita beragama Kristiani Tapi seperti kemarin juga kita memperingati Ramadan bersama-sama Kita saling menghargai Kita tahu kita berbeda Tapi perbedaan itu yang membuat kita lebih kuat Dan kita sangat menghargai semua perbedaan Dan kali ini Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang semua umat Kristen biasanya tahu lagu ini Judulnya Seperti Yang Kau Ingini Lagu ini Mungkin saya tanya Tiroi ini Lagu ini bercerita tentang apa Roy? Yang pasti ini tentang Orang yang sudah Merasakan kasih Tuhan Yang Di referennya dibilang Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Jadi Orang yang sudah mengalami Kristus Yang sudah mengalami Kasih Tuhan Yang mengingat kehidupan lamanya Dan sudah meninggalkannya Seperti Kristus mati untuk dia Dan dia juga sudah mati untuk kesalahan-kesalahan masa lalunya Super sekali Bapak Pendeta Nah Bapak Os Biasa jadwal khutbah dimana Pak? Bulan ini Karena bulan Ramadan Bapak Os Oke kalau tadi-tadi Bapak Penatua Bapak Os Sekarang kita tanya Ibu Penatua Ibu Evangelis ya Ibu ini Kakak saya ini jarang Gak pernah masuk ke Judulnya Hari ini tadi pagi-pagi Dia sudah bangun dan menghilang dari rumah Kita tanya dia Ternyata dia Salon sodara-sodara Dia langsung ke salon dan Hampir 4 jam ya kayaknya Menyamar jadi rita 30 menit Tapi itu kan Tuhan bilang Kasihlah semua yang terbaik ada padamu Ini buktinya nih Dia benar-benar menyiapkan Suara Menyiapkan Look semua yang terbaik untuk Tuhan Yes Ada amin sodara-sodara? Oke Kalau Mama Nimo sendiri Menanggapi atau memperingati hari Kematian Tuhan Yesus Apa sih yang paling berkesan gitu Di peristiwa ini? Ya jadi Kalau bagi saya sendiri ya Untuk Jumat Agung Merupakan sebuah Peringatan akan Bagaimana Tuhan telah berkorban Untuk kehidupan Kita manusia Untuk secara pribadi Dan Dan itu yang selalu Diingat di dalam kehidupan ini Sehingga apapun yang menjadi Tujuan hidup saya Adalah untuk Kemuliaan Tuhan Karena apa? Karena dia sudah Mengorbankan dirinya Memberikan yang terbaik Dari seluruh kehidupan Tuhan Untuk Kehidupan saya Jadi selama hidup ini Ya bagaimana Supaya berbuat baik Bagi kemuliaan Tuhan Gitu Haleluya Itu dia teman-teman ya Semoga Program spesial ini Judika Studio Memperingati Hari Jumat Agung Ini bukan cuman peringatan biasa Tetapi Kita mengingat kembali Gimana peristiwa Allah Mengirim anaknya yang tunggal Untuk Membebaskan kita dari dosa Bahkan dia harus Sampai mati Di kayu salib Memikul salib Ke bukit Golgota Semuanya Itu adalah Simbol dari dosa-dosa kita Dia harus dicambuk Dia harus berdarah Dia harus melakukan semua Mungkin tidak ada Penderitaan yang lebih tinggi Dari apa yang Tuhan Yesus alami Dan juga tidak ada Kelahiran yang lebih hina Daripada yang sudah Tuhan lakukan Jadi Ini artinya Tuhan Yesus lahir Buat semua lapisan Bukan cuman buat orang yang Di bawah Bukan cuman buat orang yang Kaya Bukan orang miskin Tapi semuanya Tuhan itu Hadir untuk Kita semuanya manusia Dan mudah-mudahan lagu ini Memberkati Kita semuanya Selamat hari Jumat Agung Buat kita semua Ini dia Apa Seperti yang kau ingin Dari trio apa kita sebut Trio apa Otang's brother Otang's brother Kan sister Sister ini Masa kau brother Otang voice Otang voice Otang voice Otang voice Otang voice ya Jadi Disini baru terbentuk Nanti kalau kalian mau lagi Ya sebut ajalah kami Otang voice Ini dia Seperti yang kau ingin Bukan dengan Barang fana Kau membayang dosaku Dengan darah yang mahal Tiada noda dan jelas Bukan dengan emas peras Kau menembus diriku Oleh segenap kasih Dan pengorbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Terima kasih Bukan dengan barang fana Kau membayang Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tiada noda dan jelas Bukan dengan barang fana Bukan dengan emas peras Segenap kasih Dan pengorbananmu Ku telah mati Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu Ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Yang kau ingin Selamat Selamat Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu Ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin God bless you all Selamat memperingati Jumat Agung Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.